Wamenkumham Edi Hyaryaj ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK, terima uang korupsi 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hyaryaj atau Edi Hyaryaj sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis, 9 November 2023. Alex mengatakan, surat penetapan sudah ditandatangani sekira dua pekan yang lalu. Selain itu ada empat tersangka lainnya termasuk Edi Hyaryaj. Pihaknya mengatakan, empat tersangka sudah ditetapkan antara lain tiga penerima dan satu pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyaryaj berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum, AHU, Kemenkum HAM. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan menyelesaikan proses penyelidikan. Kemudian penantapan tersangka Wemen Kuhan, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sabian. Sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Dari pihak penderima 3 pemberi 1. Clear? Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.